Semua orang mati sejak Nabi Adam sampai hari itu, semua memohonkan ampunan untuk orang hidup. Berarti doanya orang mati untuk orang hidup masih diterima Allah. Adanya hadis ini membuktikan bahwa doanya orang mati untuk orang hidup itu masih diterima Allah. Ya Allah, Tuhannya tubuh-tubuh yang telah rusak dan tulang-tulang yang telah hancur, yang keluar dari dunia dalam keadaan mereka beriman kepadamu, Ya Allah. Masukkanlah mereka di dalam kesenangan di sisimu dan sampaikanlah salam dariku. Maka tiap orang-orang beriman yang telah mati, itu semuanya memohonkan ampunan untuk orang tersebut. Sejak yang telah mati itu, sejak pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam. Ini orang yang beriman sejak Nabi Adam sampai hari itu. Semua memohonkan ampunan untuk orang tersebut. Nah, ucapan orang tersebut, doa orang tersebut. Nah, Raisa Basarab, justru yang penting, poinnya seperti itu maksudnya. Itu semua orang beriman yang telah mati sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, semua memohonkan ampunan untuk orang itu. Kalimantai komplit monowek, lali, kiro-kiro. Kalimantai ini tidak harus seperti itu. Intinai pokoknya itu poin-poinnya. Teringat Allah, teringat Allah lah yang menciptakan mayat-mayat yang sudah dikuburkan, yang poh tubuhnya mungkin sudah hancur, tulangnya juga sudah hancur. Teringat bahwa yang bisa selamat di kehidupan akhirnya itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian mendoakan mereka semua yang beriman kepada Allah itu, agar dimasukkan Allah ke dalam kesenangan di sisi Allah. Kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Tidak gitu inti nih. Mah kokyan pak. Ya rano ganjaran kok kokyan. Siji. Mereka kan aturan umum. Maksudnya ini ya nek kiki kabih ini nek ditompok. Semua itu kalau diterima, Allah tidak diterima Allah, ya enggak ada pahalanya, enggak ada ampunannya. Tahu orang mati itu mohonkan ampunan, ya kalau Allah tidak berkenan mengampun, kan ya enggak mengampun. Semua itu kan terserah Allah. Ini kan bukan Allah itu tidak pernah wajib memberikan sesuatu kepada hambanya. Allah itu terserah mau kasih apa enggak. Tapi ini kan hadis ini mengajari kita agar Allah itu berkenan memberi dengan pemberian seperti itu, caranya seperti ini. Itu cara. Cara ini ya cara memperoleh uang, kerja keras. Kerja keras ternyata banyak juga yang tidak dapat uang. Ini lah. Ngomong cara. Saya ingin dengan